Intro 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 Hi guys, welcome back to my... Intro Intro Halo guys, welcome to Alexandra Lauren channel So, kenalin nama aku Nasha dari Agency Regional Beauty Jadi, kali ini aku mau makeup sama Kak Alex tutorial kali ini yaitu fever atau demam Jadi, sebelah kanan aku ini menggambarin sulut tubuh kita kalau kita lagi di foto thermal Dan di sebelah kiri aku ini menggambarin makeup beauty Jadi, maksudnya itu walaupun kita di luar keliatan cantik-cantik aja kita kan enggak pernah tahu di dalam tubuh kita itu apakah kita bawa penyakit seperti pandemi COVID-19 sekarang ini kita kan enggak tahu di dalam tubuh kita itu bawa carrier atau enggak gitu Jadi, buat teman-teman semua selalu hati-hati jaga jarak ikuti protokol pemerintah dan stay healthy Buat yang penasaran sama makeupnya kita langsung masuk ke tutorialnya Hey guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat aja ya Untuk mempersingkat video kali ini bagian complexionnya enggak aku masukin disini kita langsung baking dan kasih lebih banyak powder di bawah mata untuk mengakalin kalau ada eyeshadow yang jatuh-jatuh disini kita framing mata dengan pincel mata atau eyeliner supaya matanya kelihatan lebih besar karena kelopaknya kecil aku tambahin scott yang tipis lalu base eyeshadow kita gunakan concealer dari MAC seperti biasa kesukaan aku tema beauty kali ini aku pengen dia kelihatannya glamour bold jadi aku kasih warna coklat tua di bagian sudutnya lalu kita blending kita baurkan agak sedikit keluar dan lebih ke atas karena aku pengen bikin cut crease pilih kuas yang besar untuk blending karena itu akan mempermudah proses blending lalu kasih eyeshadow di bawah mata untuk menyatukan bentuk mata secara keseluruhan tapi ini juga bisa menguntungkan kita untuk mengurangi resiko melebere si eyeliner kita bikin cut crease nya dengan concealer dibikin sedikit lebih di atas dari kelopak aslinya lalu kita kasih eyeshadow warna gold ditiba lagi sama pigment warna gold supaya warnanya lebih pop out hati-hati karena kita gak pengen si cut crease nya ngeblend jadi harus rapih garisnya pertegas lagi bagian sudut supaya lebih keluar gitu lebih belok matanya untuk bagian alis aku kasih alisnya wax dirapikan dengan spoolie supaya kita pengen kelihatan lebih berserat-serat gitu ala-ala kekinian kita framing alisnya dengan pinsil alis disini aku pakai mizu kesukaan aku lalu kita bikin serat-seratnya di bagian depan lalu aku isi ini dengan eyebrow pomade dari Anastasia Beverly Hills pilih kuasnya yang pipih ya biar gampang pengerjaannya lalu bagian bawah mata aku kasih eyeliner putih supaya kelihatan lebih besar dan lebih cerah rapi-rapiin lagi blending-blending jangan lupa highlight di bagian tulang matanya ya nah sekarang kita masuk ke bagian intinya dari tema kali ini disini aku pakai face painting dari latulip yang oil base kenapa sih aku pilihnya oil base karena dengan oil base itu dia lebih gampang di blending ketimbang yang water base cuma karena dia lebih mudah di blend jadi kita harus setting dia nanti fungsinya setting apa sih supaya face painting yang udah kita aplikasikan gak gampang geser-geser nah disini aku settingnya pakai eyeshadow dengan warna-warna yang sesuai sama si face painting ini jadi kenapa sih pakai eyeshadow supaya dia lebih fix gitu ya gak geser-geser tapi juga nambahin sih warnanya jadi warnanya lebih keluar gitu selain pakai eyeshadow sebenernya kalian juga bisa pakai powder yang neutral gitu ya yang translucent tapi kalau pakai powder yang translucent nanti warnanya ya biasa aja gak tambah keluar gitu nah disini aku pengen lebih dramatis makanya aku pakai eyeshadow oh iya karena bikin video ini aku juga baru tahu kalau ternyata kalau tubuh kita di foto thermal gitu sebenernya kalau kita suhu badannya normal itu rata-rata ya kuning ijo gitu gak nyampe merah nah disini merahnya sampai ke mata-mata itu berarti itu artinya lagi demam banget gitu lo lagi sampai hidung kan kalau kita lagi meler-meler gitu hidung suka meler nah itu ternyata kita lagi demam suhu tubuhnya lebih tinggi makin ke belakang itu berarti lebih dingin jadi warnanya dari biru muda lalu ke keunguan ungu gitu eh tunggu buat kalian yang penasaran sama alat-alat yang digunain bisa klik di deskripsi di bawah ini dan buat kalian yang penasaran sama makeup face painting lainnya bisa klik di deskripsi nah iya bener ya kalian jangan lupa nonton video-video aku yang lainnya kalau kalian ingin request tema-tema tertentu kalian bisa komen di bawah untuk aku bikin video apa nih selanjutnya kita terusin lagi ini kita setting semua warna dengan eyeshadow sesuai si face paintingnya itu bisa pakai eyeshadow apa aja sih sebenarnya tapi aku saran pakai yang matte jangan yang shimmer karena kita pengen kesannya itu kan matte ya pembauran eyeshadow ini selain untuk nyeting warnanya supaya si face paintingnya diem tapi juga mengebantu kita untuk ngeblendingnya pakai kuas yang lebih lebar ya supaya dia lebih ngeblending gitu nggak ngegaris ngegaris nah kemudian disini aku pakai warna putih aku juga baru tahu kalau ternyata bagian tubuh kita yang paling panas itu justru warnanya putih aku kira tadinya merah ternyata research dari video ini putih itu yang paling panas kalau kita lagi demam itu digambarin dengan warna putih disini aku pakaiin bulu matanya belakangan supaya menghindari apa ya matanya nggak terlalu capek gitu ya karena ini kan prosesnya rada lama aku jahit sedikit ke atas bulu matanya supaya kelihatan lebih belok dan karena aku pengen dramatis aku tambah satu dua jadi kita pakai tiga bulu mata kali ini saudara-saudara lalu kita rapi-rapihin mungkin ada yang nempel-nempel dan kalau misalnya ada eye shadow-eye shadow yang rontok-rontok untuk ngakalinnya nanti bisa kita tutupin semuanya dengan maskara lalu kita frame bibir dengan lip liner seperti biasa kesukaan aku makeover ya karena dia gampang banget untuk di aplikasiin warnanya kelihatan lalu ini aku pakai lipstick apa ya metalik deh kalau nggak salah yang ngarapi ngarapi kita besin pakai cotton bud nah udah deh jadi deh gampang kan makasih ya kalian semua yang selalu dukung aku dan jangan lupa nonton video-video lainnya thank you guys jangan lupa subscribe dan like see you bye bye